Oke, selesai kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengedit video di Camtasia. Pertama, kita ambil dulu videonya, kita import media, pilih import media di sini, import media. Nah, di sini ada contoh video, video yang sudah direkam dengan menggunakan HP, ini kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan ini kegiatan penutup. Jadi, tinggal kita masukkan ketiga-tiganya dulu, open. Jadi, video ini ada di Camtasia, ini akan kita edit ke sini ya, jadi kita, oke, ini ada tiga video yang akan kita gabungkan. Nah, ini kegiatan pendahuluan, kita klik di sini, tahan, tarik ke bawah, sampai di sini, nah tanda seperti ini, lepaskan. Oke, ini dimensinya, kita bisa ambil ukuran 640 atau kita bisa klik di sini, nanti di sini ada resolusi yang besar yang kita inginkan. Misalnya, misalnya kita ingin fullscreen atau mungkin resolusi YouTube HD misalnya, kalau misalkan saya coba ini, YouTube HD. Akhirnya, coba yang manapun boleh ini, saya coba yang ini saja, oke, saya okekan. Nah, seperti ini nanti video satu. Ini bisa kita perkecil untuk melihat nih, ini video satu pendahuluan, kemudian kita gabungkan, ini video kedua inti di sini ya. Klik, tarik, tahan, tarik ke bawah, lepaskan. Oke, saya perkecil lagi, ini video pertama, ini video kedua, kita tambahkan lagi video penutup di sini, klik, tahan, tarik ke bawah, lepaskan. Oke, di sini sudah ada tiga video, kalau kita lihat di sini sudah ada tiga video, video pertama, video kedua, dan video ketiga. Sudah, kita tinggal play. Nah, inilah video yang baru saja kita gabungkan. Oke, misalnya ada video rekaman yang kita anggap nggak pas gitu. Mungkin ada yang perlu kita cut, ada yang perlu kita potong, nggak bagus misalnya. Misalnya di sini. Misalnya inilah ya. Nah, ini misalnya. Oke, misalnya ini. Kita anggap, wah ini kayaknya nggak pas gitu ya. Kita perbesar untuk lebih jelas. Nah, ini kita mau potong. Kita klik aja di sini. Ini mulai dari sini sampai di sini misalnya. Klik di sini. Kemudian pilih split. Kemudian klik lagi di sini. Split. Nah, jadi kalau kita lihat, sekarang ada empat video. Video awalnya video satu, video dua. Sorry, video satu. Ini video satu ya. Ini video dua, ini video tiga. Kalau kita perbesar. Di video satu ini udah terbagi menjadi tiga bagian. Yang ini yang mau kita buang. Klik. Kemudian pilih delete pada keyboard. Dah, hilang. Karena nanti tidak ada lagi jawab salam. Ucapan salam dari siswa tadi tidak ada. Tiba-tiba langsung membalas salam. Itu artinya udah dipotong. Contoh. Dah, seperti itu cara menggabungkan dua video menjadi satu. Selanjutnya, misalnya ada video yang ingin kita zoom. Contohnya, misalnya disini lah ya. Nah, ini kita ingin zoom gambar ini. Kalau kita perhatikan disini. Kan tidak jelas. Kita mau zoom. Kita tinggal pilih zoom ini. Oke. Kemudian kita. Ini. Ini kan ada garis ini ya. Kita bisa kecil. Kita arahkan ke sini. Lagi. Misalnya. Seperti ini misalnya. Kita akan zoom video apa yang ditampilkan. Kurang kecil. Kecil lagi. Nah, kita anggap ini udah pas lah ya. Misalnya. Kita tinggal pilih lagi. Maka yang akan ditampilkan hanya yang ini saja. Seperti itu. Misalnya cukup sampai disini. Zoom-nya berakhir. Stop. Setelah itu, kita akan kembalikan seperti semula. Kita tinggal tarik saja ke sini. Tarik. Tarik. Nah, disini. Zoom. Nah, sampai disini dia akan kembali seperti semula. Kita coba klik. Ya, lihat. Perhatikan. Ini tampilannya. Akan zoom. Oke. Kembali. Oke. Kembali. Nah, seperti itulah contoh. Untuk membuat zoom. Selanjutnya, misalnya kita mau buat disini ada kegiatan pendahuluan. Misalnya kita mau kasih text. Kita tinggal tambahkan saja text disini. Kalau kita bisa pilih text disini atau mungkin pilih yang lain. Misalnya kita mau buat seperti ini. Klik disini. Kemudian kita tuliskan disini. Kegiatan pendahuluan. Misalnya seperti itu. Kita mau kasih warna merah. Misalnya. Biar lebih jelas. Kita tinggal tarik. Bagaimana sesuai apalah. Keinginan kita misalnya. Kurang besar atau bagaimana. Kita tinggal sesuaikan saja. Oke. Misalnya ini. Kegiatan pendahuluan. Misalnya kita buat. Nah. Sampai mana durasi ini. Ini kita lihat. Kita dilihat di zoom. Ini sebenarnya seperti ini. Kita bisa tarik. Misalnya panjang dia. Maka nanti ketika video di play. Nah ini akan muncul terus. Oke. Terus muncul sampai di video terakhir. Setelah itu text akan hilang. Itulah cara mengedit video. Terima kasih. Terima kasih.